Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemisah dua mahasiswi di Bandung harus dirawat intensif di rumah sakit usai menjadi korban aksi pembegalan di kawasan Cikapayan, Dago, Bandung, Khamis ini hari. Satu dari dua korban meninggal dunia setelah sempat dirawat intensif karena kepalanya menghantam aspal saat berusaha mempertahankan tas yang hendak dirampas dua pelaku. Nasib Malang harus menimpa es. Gadis berusia 23 tahun yang berstatus sebagai mahasiswi di salah satu perguruan tinggi Bandung ini koma dan harus menjalani perawatan intensif di ruang gawat darurat rumah sakit Boromius, Bandung setelah menjadi korban aksi pembegalan yang dilakukan dua orang saat melintasi kawasan Cikapayan, Dago, Bandung, Khamis, Dini, Hari. Setelah dirawat intensif di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia Jumat, Dini, Hari. Jenasahnya pun telah dibawa keluarganya ke Banjar. Peristiwa ini berawal saat korban yang bersama dengan rekannya, E, pulang usai menyantap makanan di kawasan Dago, Bandung. Kedua korban tidak menyadari tengah dibuntuti kedua pelaku yang mengendarai sepeda motor. Saat tiba di kawasan Cikapayan, Dago, salah satu pelaku berusaha menendang sepeda motor dan merampas tas yang dibawa korban. Korban yang berusaha mempertahankan tas, terlempar dan kepalanya menghantam jalan. Ia pun tidak sadarkan diri akibat menderita luka parah di bagian kepala. Sementara itu, usai merampas tas korban, kedua pelaku melarikan diri. Peristiwa ini jatuh ya? Jatuh, jatuh sampai, pokoknya sampai guling-guling ya. Inisialnya siapa? Tidak dipastikan bukan dari senjata tajam itu. Bukan, itu dirampas. Jadi tasnya dirampas dari belakang. Motor dalam keadaan jalan. Jadi dia jatuh, terpental, kemudian dia... Ini yang menyetir motor dan yang jatuh? Yang dibonceng. Oh, yang dibonceng yang kritis. Yang diambil berarti ya? Yang diambil. Korban jenis kelaminnya perempuan atau perempuan? Inisialnya? Inisialnya S. Kebunnya 23 tahun. Hingga kini, petugas Satuan Reserse Kriminal Polaris Tades Bandung masih mengejar kedua pelaku yang identitasnya telah diketahui. Yuwana Kurniawan, Bandung TV